Berita soal seorang ayah yang tega menjual anaknya sendiri. Putra Sumatawayang yang masih berusia 11 bulan tak bisa ditemui ketika ibunya kembali setelah bekerja di luar kota. Alasannya pelaku tega menjual anak karena kehabisan uang untuk judi online. Tindakan sang ayah berinisial RA yang menjual bayinya sendiri dilakukan ketika istrinya RD merantau ke Pulau Kalimantan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. RA yang selama ini diketahui bekerja serabutan sempat berbohong kepada mertuanya tentang di mana keberadaan putranya. Kebohongan itu baru terbongkar setelah ibu korban mendesaknya. Di mana ibu kandung korban ini juga melaporkan kehilangan anak kepada polisi dan polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Ketakutan RD ibu dari bayi yang dijual oleh ayahnya sendiri hilang sudah setelah bisa kembali memeluk putranya itu. Bayi akhirnya bisa diserahkan kepada ibunya setelah polisi selesai melakukan penyelidikan. Menurut polisi tindakan ayah bayi atau pelaku yang menjual anaknya sendiri memang sudah diniatkan sebelumnya karena pelaku kehabisan uang. Akibat perbuatannya RA akhirnya ditangkap. Dari hasil pemeriksaan sementara, ayah korban berinisial RA mengaku menggunakan uang hasil penjualan sang putra untuk membeli dua unit telpon seluler untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online. Tak hanya RA, polisi juga menangkap dua pelaku lain yang terkait kasus jual beli bayi ini. Dua orang lainnya merupakan sepasang suami istri yang membeli korban. Saudara RA ini sudah diamankan dan telah ditahan. Pores Satreskrim, Pores Metro, Tangerang, Kota. Karena saudara RA ini atau tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli dua buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.